Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya Saya tahu ini udaranya agak dingin AC-nya Tapi diskusi tadi lumayan menghangatkan Saya sebetulnya gak perlu pakai jas lagi Kalau tadi hangat gitu ya Saya pakai batik aja udah cukup gitu Gini Saya bilang soal demokrasi Yes, demokrasi itu selalu noisy Selalu noisy, dimanapun juga Dan Indonesia itu is no exceptions Tapi ada satu yang agak unik di Indonesia Pemberitaan medianya terlalu berlebih Dalam soal reportase demokrasi Kalau saja pemberitaan tentang proses demokrasi kita lebih proporsional Barangkali perasaan kita tentang suasana politik di Indonesia mungkin lebih baik Mungkin Tetapi saya ingin catatan Kenapa ini menjadi sangat eksesif? Satu, karena tentu medianya dimiliki oleh mereka yang punya kepentingan politik juga Dan itu memberikan amunisi untuk pemberitaan yang eksesif Dan ini tidak sehat Pak Bapak Ibu sekalian berada disini Jauh dari Indonesia Menyaksikan saja Bayangkan yang dekat Bayangkan yang dekat Yang dekat itu kan kira-kiranya begini Habis mendengar berita jalan kemana-mana kok gak ada apa-apa Iya kan Jadi kalau Bapak Ibu jauh dari sini kan gak lihat Kemudian kita sesudah itu jalan gak ada apa-apa Things are okay Dan ini Pak Ibu sekalian Berusaha yang menjadi bahaya tambahan lagi adalah Senter dari pemberitaan kita seluruhnya di Jakarta Bapak Ibu di Amerika sini banyak tempat Logger news As a market Dan TV-TV itu banyak sekali Yang disiarkan nasional itu sore hari kan Apakah Peter Jenning atau mana Sekarang gak tau yang siapa lagi Sekarang sudah gak ada lagi ya mungkin You know I was there long ago ya Jadi Kalau kita kebanyakan nasional Dan itu artinya apa Berita kecil kejadian tak penting Di sebuah kabupaten yang sangat jauh Tapi sensasional Bisa menjadi berita besar Dan ini sekalian terkait Ini terkait Dengan peristiwa-peristiwa Yang menyangkut konflik beda etnis Beda agama Beda bahasa Beda budaya Mudah sekali Karena beritanya Peristiwa kecil itu menjadi amat raya Amat raya Tadi pagi ada yang memberikan contoh Sapi lepas saja masuk berita Dan itu menjadi berita besar Hanya kan nobody got their feeling hurts kan Tapi coba yang terjadi Peristiwa perusahaan disitu Rumah ibadah Mendadak Dengan tetangga Ada rasa yang biar Mendiskusikan itu Dengan perasaan yang lain Dan ini Menurut saya Something needs to be done Bukan hal yang baru Terjadi fungsi Bukan yang hal baru Terjadi konflik Yang baru adalah Konflik di ujung sana Menjadi konflik kita That is new Itu baru Yang terjadi di Di Indonesia sana Juga memperori perasaan kita Yang disini Bukan Ini yang baru Dan ini Kalau tidak dikelola dengan baik Punya efek Saya sampaikan ini sebagai catatan Meskipun saya harusnya bicaranya Demokrasi dan governance Karena dalam demokrasi dan governance Sama saja Terlalu banyak peristiwa-peristiwa politik Yang kemudian menjadi amat besar Karena pengelolaan pemberitaan Yang tidak proporsional Itu satu catatan Terus yang kedua Yang menurut saya krusial Dalam konteks demokrasi kita di Indonesia Demokrasi Kalau kita bicara tentang Institusinya Prakteknya Ada catatan-catatan lah yang kurang Karena memang demokrasi Tidak bisa sempurna Begitu saja Tetapi Satu faktor yang penting Bukan hanya sistem Bukan hanya struktur Bukan hanya institusi Tapi aktor juga penting Dan kita seringkali Melupakan aktor Padahal aktor ini Supply Aktor yang baik Akan membantu Menentukan demokrasi Berfungsi dengan baik Bapak Ibu akan menghadapi Kalau di Amerika Pemilu November besok Yang dicalonkan Kira-kiranya Dari sisi leadership Kurang lebih Jadi Kalaupun Rakyat memilih Si A Yang milih B itu Dari sisi leadership Tidak kurang Yang beda adalah Pandangan politiknya Ideologinya Polisinya Oke Tapi kompetensinya Sudah lolos Nah seringkali kita Rakyat ini kan memilih Yang disukai Dimana-mana Sudah di dunia Termasuk di Amerika Yang dipilih Yang disukai Yang menyalonkan Partai Nah partai ini Harus mencalonkan Orang yang baik Sehingga siapapun Yang disukai Hasilnya positif Itu di Indonesia Belum ada Kenapa belum ada Ada satu faktor Yang tidak banyak Dikelola Adalah Pembiayaan Dalam partai Pembiayaan Dalam politik Kita masih Unregulated Seakan-akan Semua orang nabi Seakan-akan Semua orang masuk Politik itu Altruistik Bahwa saya disana Untuk republik Ya pidatonya Begitu Pidatonya Tapi kalau kita Bicara dalam Kenyataannya Politisi di dunia Mana pun Di dunia Mana pun Pidatonya Begitu Dalam kenyataannya Mereka punya Interest Dan bila Itu tidak Dikelola Terutama pada Pembiayaan Kita akan terjebak Disini menurut saya Indonesia memiliki Kelemahan yang agak fundamental Dan itu menyebabkan Dananya banyak Untuk kampanye Untuk proses politik Begitu masuk Di dalam kekuasaan Mereka harus Membicarakan Pengembalian Dan pengembalian ini Kemudian mengorbankan Dana yang harusnya Untuk rakyat That is What the problem Dan itu Maksudnya itu satu Soal apa Soal yang kedua Soal Soal demokrasi kita Soal pembiayaan Lalu Ada hal yang Saya ingin malah Garis bawah Disini Menurut saya Bukan hanya demokrasi Dan good governance Menurut saya Lebih krusial Di Indonesia adalah Demokrasi And rule of law Karena rule of law inilah Demokrasi tidak menyelesaikan korupsi Dimana-mana Tidak menyelesaikan Bahkan demokrasi sering Justru Bisa memperberat Persoalan korupsi Yang bisa menyelesaikan korupsi Adalah Pilar Penegakan hukum Dan penegakan hukum Di Indonesia Inilah yang Selain ini Lepas Jadi Kalau kita lihat Jika saja Hirup pikuk demokrasi kita Rame demokrasi kita Itu ditemani Dengan Law enforcement yang baik Saya rasa Oke Silahkan orang berdebat Di parlemen Silahkan mau demonstrasi Go ahead Begitu Anda merusak Tangkap Di sini yang menjadi masalah You have an act of violence And you go unpunished Dan itu membuat Itu membuat Kesannya Melanggar Merusak Itu boleh Lalu menular Unpunished violence Is very contagious Very contagious Itu akan bisa viral Efeknya Nah yang kemudian Dialami di Indonesia Sekarang ini Begitu ada demokrasi Leadership yang muncul Makanya saya katakan tadi Aktor itu penting Leadership yang muncul Bukan leadership Yang berani Menegakkan hukum Leadership yang Digertak mundur Ini yang Jadi Kalau Seperti ini situasinya Maka Saya ingin tarik sedikit Bukan hanya Dalam demokrasi Dalam kehidupan Yang tadi disebutkan Yang disampaikan oleh Pak Manan tadi Kan menarik Tapi kalau ada orang Yang merusak Bagaimana Ya harus tangkap As simple as that Nah kita semua Saya rasa Menurut saya Kelemahan di Indonesia Saya sebutkan tadi Politik sebenarnya Developing fine Bapak Ibu bandingkan Di Asia Tenggara Hari ini Bandingkan saja Demokrasi kita Lihat Thailand Messi Lihat apa yang terjadi Di Filipina Dibandingkan banyak tempat Sebenarnya Demokrasi kita Is doing okay Yang menjadi lemah adalah Rule of law kita Itu amat lemah Dan disitu kemudian Kita banyak terjepit Dalam peristiwa Peristiwa politik Macam-macam Kesannya Sebagai political Problem Padahal sebenarnya Itu adalah Law enforcement Problem Nah Saya ingin tarik Lebih jauh Adalah menyangkut Soal Kehidupan toleransi Kita Pluralism kita Yes Pluralismnya harus Dibangun Lewat Pendidikan Dari rumah Dimulai dari rumah Kalau di rumah kita Kalau di rumah kita Kita mempidatokan Orang yang agamanya beda Dengan istilah-istilah yang julek Istilah yang buruk That is the beginning Seat of intolerance That's at home That's not to be done Yang kedua Ketika kita hanya membicarakan Hanya membicarakan Pendidikan Itu Di Di sekolah saja Sangat sulit sekali Karena kalau hanya di sekolah It's very difficult Tapi yang saya ingin Lanjutkan lebih jauh Adalah Negara harus hadir Untuk Melindungi Kebineka Ini yang Saya rasa Apa yang disampaikan Pak Ini yang bersama Pak Adin tadi Banyak diantara kita semua Yang merasa Ini bukan persoalan toleransi Dalam artian keyakinan Ini persoalan Warga negara melanggar hukum Yang didiamkan Kita sering memperumit masalah Maaf saja Kita memperumit masalah Dengan apa? Menganalisa Dalam konteks Sosiologis Interreligious Membantu polisi Tidak berani bertindak Bagaimana caranya? Iya Kita membantu Bapak-Ibu sekalian Ada sebuah gereja Ahmadiyah Dirusak Oke? Gerejanya dirusak Eh gereja Masjid Ahmadiyah Masjid Ahmadiyah Masjid Ahmadiyah Masjid Ahmadiyah Masjid Ahmadiyah Misalnya Kalau gereja Misalnya sebutlah gereja Sebutlah ada masjid Ahmadiyah Dirusak Lalu kita membicarakannya Apa? Membicarakannya tentang Sejarahnya Ahmadiyah Hubungannya Ahmadiyah Dengan Sunni Kita kaji panjang lebar Lalu kehidupan Kenapa hubungannya rusak? Lawang ada sekelompok orang Yang merusak Tangkap proses That's it Yes Yang merusak Masjid Ahmadiyah Siapa yang melakukan itu? Kita Jadi kita ini juga Membantu Dengan tidak membedakan Sebagai warga negara Atau sebagai umat beragama Peristiwa perusahaan itu Adalah peristiwa Perusahaan seorang Sekelompok warga negara Terhadap warga negara yang lain Tidak usah ditanya Warga negara yang jadi korban itu Alirannya apa? Agamanya apa? Tidak penting Dan Kalau Bapak yang melihat Di dalam pembukaan undang-undang kita Tidak ada kata sedikitpun Kata mayoritas Tidak ada Tidak ada kata minoritas Tidak ada Karena memang Republik ini Tidak didirikan Untuk merindui Minoritas Atau Minoritas Yang harus dilindungi Siapa sih? Setiap warga negara Tetik sudah Jadi Menurut saya Melihat problem ini Kita sendiri Jadi emosional Jadi komplikatif Karena kita melihatnya Sebagai umat Agama tertentu Kita lihat sebagai warga negara Tuntutan kita Tegakkan hukum kemudian Nah disini Menurut saya Kalau makin kita berkutat disitu Bagaimana coba Bayangkan polisi Polisi ini Mau bergerak-gerak Lalu Yang asalnya diberitahu Ini ada sebuah tempat ibadah Dirusak Mau bergerak Pak Itu Amadiyah dong Istrinya bilang Amadiyah Kita kan Gak setuju Sama Amadiyah Iya ya Lalu baca di televisi Semuanya menganalisa Betapa salahnya Amadiyah Oke Lalu dari situ Dia mulai Hesitation Hesitation itu Muncul Kita membantu Memperumit Masalah Jadi kita berhenti Perdebatan Amadiyah Benar apa tidak Selesaikan itu Oleh para pemimpin Ilmu agama Diskusikan disitu Tapi soal penegakan hukum Itu urusan polisi Urusan kejaksaan Dan urusan kejaksaan Ini menurut saya yang krusial Nah kita juga harus berlatih Untuk tidak membantu Memperumit masalah Kita perlu bantu Dan ini menurut saya Krusial Saya selalu mengatakan Pada teman-teman Yang banyak menganalisa Di Indonesia Tolong jangan Membuat polisi Dan jaksa Makin takut Menegakkan hukum Dan makin itu Makin terbanyak terjadi Jadi Kembali pada yang awal Kalau boleh saya summarize Demokrasi kita Ya ribut Ya berisik Media lebih kuat Tapi sebenarnya It is not Gak baru lah Peristiwa itu Yang baru adalah Penggandaannya Berita yang luar biasa Lalu yang kedua Adalah mengenai Apa Uang dan politik Ini salah satu kelemahan kita Yang ketiga Soal rule of law Yang luar biasa fundamental Dan yang keempat Sangat Menurut saya sangat fundamental Mari kita melihat ini Sebagai warga negara Kalau kita melihat Warga negara lebih dingin Kita melihatnya Penegakan hukum Bisa jalankan lebih baik Terima kasih